ya ini telurnya banyak ya dan cara pengambilannya menggunakan mangkok seperti ini ya teman-teman Halo wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada teman-teman ya tentang faktor penyebab telur ikan cana itu gagal menetas atau busuk ya teman-teman mungkin banyak sekali faktor yang menyebabkan telur ikan cana itu bisa busuk ya teman-teman tapi sebenarnya ada tiga faktor utama yang sangat berpengaruh dalam penetasan telur cana Oke yang pertama yaitu kualitas air pemijahan jadi faktor yang pertama menyebabkan dengan gagalnya telur menetas yaitu kualitas air pemijahan yang buruk ya teman-teman mungkin dalam tahap breeding air yang ada dalam aquarium atau dalam tempat pemijahan itu sudah terlalu lama sehingga kualitasnya sangat buruk ya karena udah tercampur dengan kotoran dari ikan dan kotoran ikan itu menjadikan amoniak ya sehingga kualitasnya buruk atau bahkan timbul kutu jatat yang sangat bahaya ya untuk telur ikannya jadi itu harus teman-teman perhatikan kualitas air tempat pemijahan dan faktor yang kedua yaitu cara pengambilan telur yang salah dalam cara pengambilan telur itu harus benar ya teman-teman harus hati-hati karena jika pengambilan telur itu tidak hati-hati maka telur itu akan rusak dan akhirnya akan membusuk atau gagal menetas dan cara pengambilan telur yang saya lakukan yaitu menggunakan mangkuk ya mangkuk yang bersih sehingga dalam sekali ambil bisa banyak telur yang kita angkatnya jangan menggunakan sendok karena sendok terlalu kecil sehingga pengambilannya itu akan berulangnya dan mengakibatkan telur itu rusak dan untuk faktor yang ketiga yaitu indukan yang sudah tahap over matur jadi jika indukannya sudah terlalu tua ya atau udah over matur maka telurnya itu dipastikan banyak yang gagal menetas untuk teman-teman yang belum mengetahui apa itu over matur atau tahapan kematangan gonad bisa teman-teman lihat di video sebelumnya ya mungkin itu saja teman-teman tiga faktor penyebab telur ikan sana gagal menetas semoga informasi dari saya bermanfaat saya akhiri video ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati